Timnas Indonesia U22 akan melakukan iklaga ketiga kontra Timur Leste dalam melanjutan grup AC Games Kamboja. Kemenangan jadi misi utama Marcelino Ferdinand CS guna lolos semifinal secara cepat. Pertandingan Timnas Indonesia versus Timur Leste dijadwalkan berlangsung pada Minggu 7 Mei 2023 sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini Timnas U22 Indonesia berhasil menunjukkan dominasi di grup AC Games 2023. Dalam dua laga terakhir pasukan dari Inder Shafri sukses meraih kemenangan besar. Pada laga pertama Timnas U22 Indonesia sukses menjungkalkan Filipina dengan skor telak 3-0. Lalu teranyat sekuat Garuda Nusantara menggilas Pianpar dengan skor 5-0. Dengan dua hasil positif tersebut, kini Timnas U22 Indonesia menduduki posisi puncak klasmen sementara grup AC Games 2023 dengan raihan 6 poin. Hasil apik tersebut jadi modal berharga Marcelino Ferdinand CS menghadapi Timur Leste. Kemenangan sangat dibutuhkan guna lolos cepat ke babak semifinal SEA Games 2023. Kena di punjuan modal apik, pelatih Timnas U22 Indonesia Indra Shafri mengatakan tim besutannya masih banyak yang harus dievaluasi. Menurut Indra, para pemain Timnas U22 masih memiliki kesalahan dalam taktikal dan dalam mengambil keputusan. Kini pekerjaan tersebut tentu harus segera dibenahi Indra Shafri agar pasukan Garuda Nusantara bisa melangkah lebih jauh di ajang si Games Kamboja. Target juara menjadi fokus Timnas U22 Indonesia, namun Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus melepati fase grup dan babak semifinal lalu final terlebih dahulu. Pada fase grup, SEA Games 2023 masih menyisakan dua laga sebelum babak semifinal. Timnas U22 Indonesia masih akan melawan Timur Leste pada laga ketiga dan pada partai pamukas melawan Tim Tuan Rumah Kamboja. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatah.